Selamat sore Mas Al. Selamat sore Mbak Sindi. Mas Al, dua orang yang hari ini dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Staff Angkatan Laut dan juga Kepala Staff Angkatan Udara dari profilnya. Pendapat Anda, apakah mereka orang yang tepat untuk duduki posisi ini? Ya, kalau dilihat dari jenjang karir dia, nampaknya dua orang itu dua orang yang tepat untuk duduki posisi kasal dan kasal ya. Keduanya terakhir menjabat sebagai Pangkogab Wilhan I dan II, dan menjabat sebagai Pangkogab Wilhan I dan II juga menempati posisi-posisi strategis dan jabatan strategis di TNI-Aus dan TNI-AL. Sehingga secara jenjang karir memang mereka memiliki posisi yang pas untuk duduki posisi kasal dan kasal. Namun memang nanti soalannya adalah secara ingat ya tantangan ke depan akan diuji berkait dengan orientasi pembangunan tanah di depan, Mbak. Tantangannya apa ke depannya? Mas, kalau kita tahu beberapa waktu terakhir kan sempat ada ketegangan di perairan Kepulauan Natuna, masalah perbatasan kita di wilayah kawasan. Apakah ini juga akan masih menjadi tantangan bagi Kepala Staff TNI Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut yang baru ini? Persis. PR yang paling berat adalah kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini adalah pengurangan anggaran di berbagai sektor pemerintahan, juga pemerintahan pertahanan. Pada sisi lain ada realitas ancaman di tadi kata Mbak Sini terkait dengan konflik di TNI-Aus dan Kepala Staffan, khususnya di wilayah Natuna, yang disitu tentu peran hangatan laut dan udara menjadi sangat signifikan. Nah, tantangan yang berat adalah bagaimana membangun terobosan di tengah kebatasan anggaran dan keinginan untuk memodernisasi alur sisa di dalam menghadapi berbagai kompleksi perancaman yang ada. Salah satu persoalan laut sisaan itu. Nah, ini menjadi PR kejadian yang sangat rumit. Kalau dalam situ normal mungkin bisa mengandaikan modernisasi bisa berjalan dengan baik karena anggaran bisa mencukupi untuk peningkatan kapasitas tanah. Tetapi realitas sekarang kan Indonesia mengalami persoalan bersih dengan ekonomi dan berdampak terhadap pengurangan anggaran. Nah, ini kita butuh terobosan dari keberlangsungan laut dan keinginan yang nanti dikembangkan pada panggilan 5 tadi untuk menciptasi bagaimana tetap membangun efektivitas pertahanan di tengah kebatasan anggaran itu. Dampak apa yang paling terasa Mas dengan pengurangan anggaran terhadap pertahanan kita dengan tugas mereka atau pekerjaan rumah untuk mempertahankan wilayah-wilayah perbatasan seperti yang dititipkan oleh Presiden Jokowi tadi? Ya, kalau kita lihat kan realitas kompleksitas ancaman menjadi sangat lebih rumit ya dan lebih kompleks. Dan pada sisi lain, pembangunan kapasitas tanah terbatas dengan anggaran itu. Nah, menurut saya kebijakan-kebijakan yang harus dibuat adalah mengingat kasal dan kasal sebenarnya adalah pelaksanaan kebijakan saja dari kebijakan kebijakan yang dibuat oleh menteri tanah. Tetapi sebagai pembinaan kasal dan kasal memiliki fungsi-fungsi pembinaan juga untuk melanjutkan dari pembinaan 5 tadi. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana memastikan proses maintaining terseks dengan peningkatan kapasitas alat bisa dalam program Minimum Essential Positive MEF itu. Sebagai program minimal, kita belum mencapai target yang cukup signifikan pada tahun 2019. Sementara di tahun 2024 ini program itu akan berakhir. Nah, pada titik lain kita mengalami kesolahan terseksesan anggaran. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan membutuhkan proposan dalam investasi ini. Yang kedua adalah kita juga memiliki problem terkait dengan bagaimana meningkatkan penyateran jurisan TNI di sendiri ya. Sebagai basis persoalan yang mendasar dalam meningkatkan profisionalisme di dalam sebuah teknik. Nah, menurut saya ini juga menjadi pekerjaan rumah bagaimana memastikan para pajurit tersebuti kejahatannya. Baik. Mas Al, tadi Presiden ketika melantik Kepala Staf Akatan Laut berpesan secara khusus untuk menjaga perbatasan Indonesia. Maknanya untuk Anda apa? Karena ini disampaikan oleh Presiden pada saat melantikannya secara khusus langsung. Ya, kalau kita lihat dari buku postur pertahanan yang lalu, kapasitas kita itu hanya sekitar 60 persen, Mbak. Angatan laut dan angatan udara yang siap untuk menjaga wilayah teritorial. Artinya ada 40 persen wilayah teritorial yang kosong karena kapasitas yang terbatas itu. Nah, tantangan ini untuk menghadapi wilayah perbatasan karena kita memiliki beberapa konflik perbatasan dengan beberapa wilayah negara lain. Khususnya mungkin pesan itu adalah terhadap wilayah Natuna itu sendiri. Nah, memang persoalannya adalah dalam menjaga wilayah Natuna tentu angkatan laut dan angkatan udara tidak bisa bekerja sendiri berupaya meningkatkan kapasitas bakamlah sebagai postcard Indonesia yang direcang seperti itu gitu. Keinginannya menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, dalam patas batas tentu kekuatan TNI angkatan laut dan angkatan udara memiliki terbatasan untuk masuk di wilayah zona ekonomi eksklusif dalam wilayah tertentu. Nah, menurut saya menjaga wilayah perbatasan terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan salah satunya tetapi di luar itu persoalan-persoalan perompakan di wilayah Tauh, khususnya di wilayah Selat Malaka menjadi perkejuan utama. Yang ketiga adalah konflik perbatasan dengan beberapa negara lainnya. Juga kita masih memiliki persoalan, khususnya misalnya Ambalat dengan Malaysia yang juga belum tuntas sampai sekarang. Serta juga beberapa persoalan konflik perbatasan di wilayah darat dengan beberapa negara lainnya. Nah, dalam kacamata itu sebenarnya keinginan ke depan adalah kita ingin membangun orientasi pertahanan yang sifatnya outward looking, Mbak. Lebih mudah keluar, tidak lagi ke dalam. Karena aspek pertahanan ini kecenderungan inward lookingnya lebih kental pada masa sebelumnya. Jadi, kalau misalnya mereka punya tantangan yang luar biasa besar di tengah pandemi corona berimbas pada anggaran tapi juga punya pekerjaan rumah untuk mengamankan perbatasan Indonesia. Berdasar pengalaman mereka, kinerja mereka, Anda yakin ini bisa diatasi oleh keduanya? Saya hanya bisa berharap semoga bisa diatasi oleh keduanya ya. Karena kan ini harus diuji dengan waktu, Mbak. Tapi dari kinerja selama ini pengalamannya menurut Anda? Ya, kalau dari kinerja dalam beberapa kasus misalnya penanganan pandemi ataupun penanganan tuna, nah, keduanya juga memiliki peranan yang cukup signifikan ya. Oleh karena tentu banyak harapan ya kepada beliau untuk membangun terobosan-terobosan. Maka, ini sesuatu perjalanan yang sulit dan berat ke depan khususnya di tengah situasi seperti ini. Pelantikan Kepala Staff Angkatan Laut, Angkatan Udara hari ini disebut-sebut salah satu di antaranya punya peluang atau kans yang besar untuk menjadi Panglima TNI ke depannya. Kita tentu tidak melupakan ada Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staff Akatan Darat. Tapi siapa yang paling punya peluang untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Cayanto? Ya, kalau mengajuk kepada Undang-Undang TNI nomor 34-2004, proses pergantian Panglima TNI itu dilakukan secara protasi ya. Karena di situ ada tiga kepala staff. Nah, kalau kita hitung secara historis, kita bisa lihat bahwa Panglima TNI saat ini adalah berasal dari Angkatan Udara. Sebelum ini berasal dari Angkatan Darat, Pak Gatotur Mantio. Maka, kalau kita hitung berdasar rotasi, seharusnya peluang staff Angkatan Laut sekarang lah yang mendapatkan posisi sebagai Panglima TNI. Itu prediksi menurut Undang-Undang TNI secara normatif ya. Dan pola itu sebenarnya sangat sehat. Karena pola itu diterapkan sejak zaman Abraham Wahid, sesuai dengan Mandat dan Undang-Undang TNI dan diteruskan sampai saat ini. Sehingga pola itu terus dikembangkan. Saya sih berharap agar pola rotasi ini diterapkan ya. Yakni di mana Pasca ini seharusnya jatuh kepada Angkatan Laut untuk mendapatkan posisi sebagai Panglima TNI. Jadi kasal punya potensi atau peluang lebih besar ya menjadi Panglima TNI ke depan ya? Secara hukum tapi secara politik nanti persoalan lain, Pak. Apa yang mempengaruhi itu? Kalau dari sisi politis Mas Al, apa-apa yang mempengaruhi pemilihan Panglima TNI ke depan? Soal Panglima TNI kan soal yang sangat strategis ya. Tentu Presiden akan menimbang berbagai faktor. Salah satunya adalah seberapa besar Presiden percaya dengan Panglima TNI yang akan dipilih. Kedua, seberapa besar Presiden tidak akan dikunci oleh Panglima TNI yang dipilih. Yang ketiga, seberapa besar Presiden dapat mengontrol posisi Panglima TNI. Nah ini sesuatu yang akan dipertimbangkan secara matang oleh Presiden kalau secara politik. Nah pada titik lain tentu kan ada variable faksi-faksi politik di dalam lingkaran istana ataupun di parlemen yang juga memiliki pengaruh-pengaruh politik ke Presiden bahkan bisa melakukan kekanan kepada Presiden. Tapi saya percaya pada akhirnya Presiden harus memilih secara objektif ya dan harus sesuai dengan undang-undang. Karena kalau keluar dari undang-undang tentu akan ada yang sakit hati dalam pos bergantian Panglima TNI. Masa muternya di situ lagi dan di situ lagi dan tidak lakukan secara bergiliran. Jadi lebih baik untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bersama ya seharusnya kita mengajuk pada undang-undang TNI saja lah. Pasca KASAL ya harusnya Kepala Staff Angkatan Laut yang terpilih hari ini menjabat posisi Panglima TNI. Tapi itu secara normatif. Tentu nanti dalam 5-6 bulan ke depan KASAL yang baru akan diuji seberapa besar dia memiliki kapasitas untuk membangun kekuatan Angkatan Laut secara lebih baik. Kinerja juga menjadi penentuan ya dalam beberapa bulan ke depan, Mbak. Selain juga faktor politik. Untuk merefresh kembali ingatan apakah pernah ini tidak secara normatif dipilih Panglima TNI? Kalau biasanya kan secara bergiliran Angkatan Darat kemudian selanjutnya ada yang lainnya. Pernahkah ada Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden tidak secara normatif atau tidak secuai undang-undang ada keputusan politis di antara di keputusan itu? Pernah ya. Pernah ada. Pernah dari masa Angkatan Darat terus ke Angkatan lainnya lalu balik lagi ke Angkatan Darat. Lalu berke Angkatan lainnya. Jadi pernah ada putaran yang seperti itu. Karena pertimbangan bahwa komposisi kekuatan Angkatan Darat yang lebih dominan di pertimbang Angkatan-Angkatan lainnya. Tapi buat saya, saya sih ingin menilai secara normatif saja bahwa demi kebaikan bersama kita mengacu ke undang-undang TNI saja berdasar potasi. Secara normatif dan juga supaya ini prinsip keadilan tadi disebutkan oleh Mas Al Arab. Terima kasih. Mas Al telah bergabung bersama kami di Kompos Petang hari ini.